Intro Define maskulin dalam reading ini terlihat seperti maskulin pada umumnya, dia terlihat menjalani hidupnya seperti orang lain, bahkan cenderung memilih sibuk bekerja atau fokus pada pekerjaannya. Tetapi dalam dirinya terdapat banyak luka batin, rasa insecure yang tinggi, dan rasa takut yang lahir dari perjalanan hidupnya, banyak sekali kejadian yang mengguncang dirinya di masa lalu. Kehidupan memberinya pengalaman lebih berat daripada orang lain, dan apalagi Define maskulin dalam reading ini merasa dia mendapat tanggung jawab lebih. Yang paling terlihat padanya adalah rasa tanggung jawab besar terhadap keluarga, seperti orang tua atau adik-adiknya, banyak pengorbanan yang dilakukannya demi orang-orang yang disayanginya, tetapi pengorbanan itu meninggalkan luka batin yang selama ini tidak disadari. Luka-luka batin itu juga yang membuatnya menjalani hidup tanpa memakai perasaan, dia bergerak menggunakan logika seperti maskulin pada umumnya, kepalanya penuh dengan banyak sekali pola pikir dari mana-mana dan pola pikir yang diciptakannya sendiri, sering sekali pola pikir itu memberi solusi yang salah dalam mengambil keputusan. Sudah jelas Define maskulin ini lebih mengikuti ego dan ambisi dalam bertindak demi mempertahankan harga diri, itulah sebabnya perasaannya tidak peka, kurang kasih sayang, dan tidak terlalu peduli dengan orang lain. Jika Define maskulin ini memiliki pasangan, dia lebih suka mengajari dan tidak ingin dibantah, dia juga menyukai pasangan yang mau mendengar dan menuruti apa yang dikatakannya, kebiasaan itu terbentuk dari pengalaman hidup yang memaksanya bertanggung jawab pada keluarga. Sebenarnya Define maskulin ini memiliki kesabaran yang tinggi, tetapi kesabaran itu dipaksa tumbuh akibat dari banyaknya tanggung jawab yang harus dipikulnya, dan luka batin yang berusaha ditahannya, kebanyakan caranya menjalani hidup dengan menekan perasaan. Define maskulin ini mengira dirinya dalam kesabaran, padahal sebenarnya dia selalu dalam mode survival demi melawan kerasnya kehidupan, akibatnya, sangat jarang dia tersentuh dengan kisah sedih, karena dia akan otomatis menghubungkan kejadian sedih itu dengan logika. Bahkan saat dia menemui kekecewaan, dia akan menggunakan logikanya untuk meringankan perasaannya, contohnya saat dia dipaksa menerima kenyataan pahit, dia akan mengatakan pada dirinya sendiri seseorang sudah mencuranginya, padahal yang terjadi adalah Define maskulin ini tidak melakukan riset lebih dalam atau tidak melihat ke dirinya sendiri. Dia selalu membohongi dirinya sendiri, bahkan pada orang tua atau keluarganya pun dia akan memilih membohongi dirinya sendiri, misalnya dia tidak suka sesuatu, dia akan mengatakan suka, demi tetap menjadi sosok yang bertanggung jawab. Begitu pula yang terjadi saat dia bertemu dengan Define Feminine yang mengubah segalanya. Perubahan itu terjadi karena Define maskulin ini mencoba melakukan kebiasaan lama kepada Define Feminine tetapi tidak berhasil. Contohnya dengan memakai cara lama yaitu, merayu lewat chat yang membosankan, mengirim sinyal dan kode melalui lagu atau quote, dan lain-lain. Tetapi tidak pernah berhasil, Define Feminine seolah tidak terpengaruh sama sekali. Define Feminine yang terkoneksi dengannya ini adalah Define Feminine yang sudah awaken, energi spiritualnya jelas lebih tinggi dan kecerdasannya melebihi Define maskulin, artinya, energi Define Feminine lah yang dirasakannya dalam dirinya, sedangkan energinya pada Define Feminine selalu bisa dikendalikan. Define maskulin dalam reading ini mau tidak mau merasakan tarikan luar biasa yang tidak bisa dikuasainya, apalagi dia terpengaruh oleh suasana tertantang yang terpancar di udara akibat sikap Define Feminine yang tidak bergeming, padahal dia bisa merasakan Define Feminine juga merasakan apa yang dirasakannya. Setiap hari dia tidak bisa berhenti memikirkan Define Feminine, karena hanya dengan memikirkan Define Feminine bisa memberinya sesuatu yang baru, belum pernah dia begitu penasaran kepada seseorang dan belum pernah perasaan dalam hatinya tersentuh begitu dalam. Satu hal yang membuatnya tidak bisa melupakan dan melepas koneksi yang dirasakannya adalah, perasaan hangat dan familiar yang dirasakan dalam dada, Define Feminine seperti rumah yang sudah lama dicarinya, atau seperti ibu yang kasih sayangnya sangat didambakannya. Baginya banyak sekali pesan dan pelajaran baru yang didapatnya dari koneksi ini dan dari Define Feminine, baru kali ini ego sebagai sosok yang paling bertanggung jawab, mulai mencair. Define maskulin dalam reading ini tidak bisa berhenti memperhatikan apapun yang dilakukan Define Feminine melalui status atau media sosial, dia menjelma menjadi stalker paling setia, sehari saja tidak mendapat kabar melalui media sosial dia akan kepikiran sepanjang malam. Semakin hari, Define maskulin ini merasa sangat mengenal Define Feminine, seolah-olah Define Feminine adalah bagian dari dirinya sendiri, dalam hatinya tumbuh rasa cinta yang hangat, dia menjelma menjadi sosok yang sangat ingin melindungi Define Feminine, karena dia bisa membaca Define Feminine yang disayanginya ini telah melewati perjalanan hidup yang tidak mudah, sama seperti dirinya. Tetapi karena dia masih menggunakan logika yang kuat, dia tidak menyadari tentang luka batinnya sendiri, fokus hidup yang tertuju kepada Define Feminine membuatnya lupa pada batinnya sendiri, dia lebih merasa menjadi sosok yang harus bertanggung jawab penuh kepada orang yang dikasihinya, sama seperti rasa tanggung jawab yang selalu diembannya kepada orang tua dan keluarga. Rasa cinta dan rasa sayang kepada Define Feminine sangat mendalam, dia bahkan selalu meniru apa yang dilakukan oleh Define Feminine. Jika Define maskulin ini pandai menciptakan sebuah lagu, sudah pasti Define Feminine akan menjadi sumber inspirasi, keahlian yang dimilikinya akan selalu mencari sumber inspirasi, dan akhirnya dia menemukan sumber inspirasi yang selama ini dicarinya. Sebenarnya Define maskulin dalam reading ini adalah seorang pelari sejati, itu sebabnya dia selalu memilih mencintai dari kejauhan, karena bawah sadarnya takut menghadapi kenyataan, dia takut ditolak, takut dihianati, takut menerima kenyataan, dan lain-lain. Rasa insecure pada dirinya sangat besar yang bersumber dari rasa takut, itu sebabnya selalu saja dia memilih tenggelam dalam bekerja dan memilih mengamati, apapun akan dilakukannya, demi menyembunyikan perasaannya yang tidak karuan. Dia bukanlah seorang pengecut atau penakut, tetapi berhadapan dengan seseorang yang sangat dicintainya seperti Define Feminine membuatnya tidak berdaya, ketidakberdayaan itu karena besarnya rasa cinta yang sedang dirasakannya. Bagaimana mungkin Define maskulin ini dikategorikan seorang pengecut sedangkan perjalanan hidupnya saja berhasil dilaluinya, besarnya rasa tanggung jawab yang dimilikinya juga menggambarkan dia adalah seorang pemberani. Kehadiran Define Feminine adalah bukti dari semesta yang ingin mengeluarkan sisi sejati seorang Define maskulin, sisi sejatinya akan semakin jelas terlihat saat dia bisa mengatasi semua trigger-trigger yang berasal dari luka batin dan rasa takut. Tanpa komunikasi antara dirinya dan Define Feminine sebenarnya sangat menyiksa, dia merasa bersalah karena Define Feminine berhak tahu yang sebenarnya, apalagi jika mengingat kode dan sinyal selalu dengan jelas ditujukannya untuk Define Feminine. Berikut ini pesan yang ingin disampaikan Define maskulin. Aku berjanji akan selalu mencintai dan melindungimu. Semua indera yang ada padaku tidak bisa melupakanmu. Aku tidak ingin kamu mengingatku sebagai orang yang pernah menyakitimu. Aku sangat mencintaimu sepenuh hatiku. Stalking Hanya bisa mengamatimu dari kejauhan. Aku tahu, akulah yang menyebabkan kekacauan di antara kita.